Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Sepi menampak hati ini, sendiri mengulangi Cucur purna-na telah berlalu, tinggalkan kenangan sembuh Meligai cinta yang ku bina, hanya terbawa bencana Oh, tragedy Haruskan berakhir seperti ini Cinta yang telah lama ku pati Terpaksa ku ingkari Oh, tragedy Kemana aku harus berbagi Harapan hati selama ini Harusku bawa pergi Beribu hari ku jalani Tak pernah berharap lagi Biarkan saja ku arungi Kita sendiri Menyulang mimpin Dama puja Puja Wisuda Aku panggil Ratu Lelembut Aku undang Segala penebar kegelapan Aku panggil Nini Melek Ratu Sakti Di segala Ratu Ilmu Hitam Hadirlah 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 Sembah setia Kepada Kanjang Ratu Nini Pelet Nini Pelet Ratu Nini Pelet Mendekatlah Mendekatlah Pertawa Pada Hari ini Dalam Upacara Wisuda Agung Aku sahkan Kalian sebagai suami istri Kalian akan menjadi pembantuku yang setia Terutama di saat aku menghadapi musuh besarku Kibuyut Mementap Pada hari ini juga Aku berikan ilmu langkah satu-satunya di permukaan bumi ini Yaitu Ilmu Wisa Brahma dan ilmu ular Kalian akan aku jadikan Tidak tedas tapak paluning pande Pinatah mendal jinoro menter Apa itu nini ratu? Ilmu kanuragan tingkat tinggi Yang akan membuat kalian tidak mempan senjata Air ludah kalian Seperti bisa beracun Dan jika mau Kalian dapat menjelma menjadi ular Tapi itu semua Ada syaratnya Apa syaratnya nini ratu? Pada saat Bulan anggara kasih Di malam bulan purnama seperti ini Kalian harus meminum darah segar perjaga Dan darah segar perawan suci Kenapa begitu bunda? Sebab pada saat itu Kalian akan merasakan haus yang sangat Seluruh air di bumi ini Tidak akan menghilangkan rasa haus kalian Kecuali Kalian Meminum darah segar perjaga Bagi Dewi Sumbi Dan meminum darah perawan suci Bagi raga Bagaimana? Kalian sanggup? Sanggup bunda Ingat raga Pengganut ilmu hitam Tidak kenal rasa kasian Hidup sendiri-sendiri Jangan ragu-ragu kakak Penuhi saja anugerah bunda ratu Tapi mereka orang-orang yang tidak berdosa Di saat kita menderita Apakah mereka kasian pada kita? Tidak kakak Mereka tidak peduli Sudah Sanggupi saja Yang penting Kita bisa menjadi orang yang sakti Mandraguna di permukaan bumi ini Ayo Baik Baik Nini Ratu Hamba sanggup Bagus Dewa kalah Dewa kegelapan Aku tambahkan dua orang budak lagi untukmu Berilah kesaktian yang telah aku katakan padanya Raga Sumbi Sekarang kalian boleh mencoba ilmu kalian Hehehehe 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 Kalian bisa menggunakan ilmu itu Hehehehe Apakah Nyai Merasakan perubahan? Ia kakak Aku merasakan panas menjalar Bukan hanya di Bukan hanya di telapak tanganku Tapi bahkan sampai Ke atas kepala kakak Kakak Ayo kita coba ilmu kita Ilmu yang mana Nyai? Dua-duanya kakak Aku mencoba ilmu bisa beramah Dan kakak mencoba ilmu bisa ular Setuju kakak? Ayo Ayo Kakang Rupa-rupanya ilmu yang diberikan oleh Nini Pelet Sangat luar biasa Mudah-mudahan Kita berdua bisa menjadi pendekar yang tidak terkalahkan kakak Hehehehe Tapi hasilnya Sungguh-sungguh mengerikan Nyai Hehehehe 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 Terima kasih kau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati iya kang kapan semalam peristiwa aneh apa kang sepertinya kakang melangsungkan pernikahan pasti kakang bermimpi menikah dengan saya kan iya kan kang dengan wanita lain kang kalau begitu di hati kakang sekarang sudah tidak ada saya lagi tidak mungkin sampai terbawa bibi kalau kakang memang tidak kenal dengan wanita itu dah bibit kakang tidak bohong kakang berani bersumpah apa saja kalau kakang memang benar-benar jujur kenapa kakang masih memikirkan hal itu padahal kan itu cuma mimpi kang cuma mimpi yang menjadi pikiran kakang adalah kejadian itu tidak seperti mimpi tapi benar-benar nyata dan benar-benar terjadi kakang ingat sekali sewaktu mereka datang menjemput kakang raga raga bangunlah raga raga keluar keluarlah raga keluarlah upacara wisuda dan pernikahan akan segera dimulai keluarlah raga raga keluarlah raga siapa kalian? andika raga nata iya betul andika siapa? kami utusan ini pelet siapa dia? nanti andika akan tahu yang sebenarnya andika yang terpilih sebagai sinatria lindui sakti mandraguna andika salah pilih aku tidak bisa apa-apa tapi andika akan mendampingi Nyi Dewi Sumbi sebagai suaminya aku sama sekali tidak kenal dengan Nyi Dewi Sumbi nanti andika akan bertemu dengannya pasti andika merasa sudah berkenalan bertahun-tahun lamanya tidak mungkin tidak mungkin tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini andika terimalah ini andika mendekatlah kakang kakang itu sih cuma mimpi aja kakang mungkin kakang terlalu memikirkan pernikahan kita bulan depan iya kan kakang? kakang tidak memikirkan apa-apa sungguh sudah lah sekarang kakang sudah makan ya sudah saya belikan makanan dulu di warung kita Lian tapi kalau nanti saya balik ke sini kakang jangan melamun terus ya saya masih ingat namanya Dewi Sumbi kakang ada perbuatan cantik ayo kesana kakang ayo kesana ayo kesana ayo kesana ayo kesana ayo kesana ayo kesana siapa kalian siapa kalian menyerah menyerah saja kita lakukan secara baik-baik supaya kamu tidak disakiti ayo kesana ayo kesana ayo kesana ayo kesana Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Lihat Tung, lihat yang benar Apa itu siraga? Betul itu seraka Mulai kapan dia menguasai ilmu silap itu hebatmu? Kemarin dia di ancam sirupan dengan kepalang saja Dia lari bersebut di belakang paku Wah, waktu itu tidak habis pikir Tepipit Kakang tidak apa-apa Tidak apa-apa Kitalian, tahu kan si Raga? Tahu Ternyata dia pendekar pilih tanding Tiga orang kepercayaan ke Bohideng bisa dikalahkannya Ah, masa sih? Betul, Ki Kami bertiga melihat dengan mata kepala sendiri Kamu bertiga bohong Mana mungkin Raga sebat itu? Belajar ilmu dari mana dia? Benar, Ki Nah, itu si Raga datang Eh, Raga, Raga Saya dengar kamu hebat Maaf, Ki Kami kesini untuk makan Jadi Aki jangan bertanya-tanya Jangan marah dulu, Pit Maksud saya Sudah, Laki Kalau Aki bersih keras terus Saya akan pulang Jangan, Raga, jangan Masuk dulu ke warung saya Saya, saya masak ikan pepres Enak sekali Ayo, mari Ayo Bagaimana? Ah, ayo Ada apa kalian? Kami diserang oleh seseorang ketua Ya, ketua Dia harus dapat pelajaran Betul, ketua Katanya Ketua hanya badannya saja yang besar Apa katanya lagi? Katanya Ilmu ketua hanya seujung kuku Omongnya saja yang gede Padahal kemampuannya kosong Kurang ajar Dia bilang begitu kepada aku Betul, ketua Siapa namanya? Tidak tahu, ketua Bop, blop Bagaimana aku bisa membalasnya Kalau kalian tidak tahu siapa namanya? Tapi, kita lihat tukang warung disana Bisa ditanya ketua Benerba Kita temui kita lihat Ayo, kita berangkat Hidup menang! Kita lihat! Ketua hidup tidur! Kita lihat! Ya, ad sah Ada apa? Ketua hidup tidur! Kita lihat! Hei, kita liang Sini kamu Ada apa, Ki? Saya redia Jangan, jangan, jangan Siapa yang berani melawan anak buahku? Jawab Jawab, Ki Jawab Siapa? Raga, Ki, Raga Raga Nata? Iya Anak di Sumpah? Iya Tunjukkan rumahnya Di sana, Ki Saya redia Jangan, jangan, jangan Tunjukkan rumahnya Ada apa, Tong? Ada kebohideng Kebohideng? Kebohideng, Kang Sedang kemari bersama kita, Lian Kebohideng? Mau apa dia? Kan, Kang Raga pernah memukul anak buahnya Mungkin dia kemari mau membalas, Kang Membalas? Waduh Bisa mati, Kak Kang Kebohideng itu kan sakti dan kejam Lalu, bagaimana mereka? Ada di sana, Kang? Sembunyi saja, Kang Cepat Ya sudah, Kakak sembunyi ya Ketua Tolong 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 aku Kurang ajar Rupanya kamu yang memberitahukan semuanya Sekarang, lari kemana dia? Tidak tahu Lari kemana? Aduh Kurang ajar, Ketua Tidak tahu Saya rasa anak ini perlu disandara Agar Siraga bisa keluar dari tempat persembunyiannya Saya akan biar kemari Ayo Kang Raga Tolong Tolong, Kakak Raga Tolong Raga Dimana kamu Raga? Kakak Raga Tolong Tolong, Kakak Raga Kakak Raga Ayo Lepaskan Kakak Raga Keluar kamu Raga Kakak Raga Tolong aku Tolong Raga Keluar kamu Raga Kakak Raga Tolong Keluar kamu Tolong Raga Ayo keluar Mengecung Kakak Raga Raga Kakak Raga Kakak Raga Keluar kau Pengecut Kalau tidak Akanku pecahkan kepala anak ini Keluar Raga Akanku di sini Akhirnya kau keluar juga Kakak Raga Lepaskan Jangan lupa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Jadi kapan? Bagaimana kalau dua puluh hari lagi, Kang? Kak Kang setuju saja, kalau itu yang terbaik buat Debbie Bitt. Kan, itu dia yang jual kainnya. Terima kasih. Ya. Nyanya jual baju pengantin? Oh, ada. Tapi itu harus pesan dulu. Seperti ini contohnya. Duh, bagusnya. Menurut kakak bagaimana, Kang? Bagus, bagus. Harganya berapa, Nyai? Itu 30 benggol. Ini uangnya. Saya pesan yang seperti ini, ya, Nyai? Terima kasih. Eh, Nyai, namanya siapa, Nyai? Pipit Kadarsih. Oh, Pipit Kadarsih. Intro Terima kasih. Kudengar dawai hati melantung di ujung pagi Seki menepah hati ini sendiri mengulangi Tujuh pun nama setelah berlalu tinggalkan kenangan sembuh Meligai cinta yang ku bila hanya terbawa bencana Terima kasih Cinta yang telah lama ku pati Terpaksa ku ingkari Kemana aku harus berbagi Harapan hati selama ini Harus ku bawa pergi Beribu hari ku jalani Tak pernah berharap lagi Biarkan saja ku harumi Aku sendiri Menyulang Menyulang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih